Umat muslim di Indonesia baru saja merayakan hari besar Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024 kemarin. Tak terkecuali di daerah paling timur sebagai penghasil sumber daya alam yang melimpah yakni Papua. Uniknya, beredar video yang menarasikan seorang pria mu'alaf di Papua membawa seekor babi untuk ikut kurban. Tampaknya, ia tidak mau ketinggalan dengan umat muslim lainnya yang melaksanakan kurban di saat menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa pria tersebut baru saja memeluk agama Islam tidak lama menjelang Idul Adha 1445 Hijriah ini. Oleh karena ketidakpahamannya, ia membawa seekor babi ke halaman masjid dengan niat untuk dikurbankan. Babi yang dibawa pria mu'alaf di dalam video tampak gemuk terawat, sehingga ia mengira bisa diikut sertakan dalam kurban Idul Adha kali ini. Sontak, panitia kurban hanya bisa tersenyum. Tampak seorang di antara mereka menjelaskan aturan kurban kepada pria mu'alaf tersebut. Sam pria mu'alaf pun kemudian ikut terkekeh bersama panitia lainnya. Dalam kolom komentar, banyak netizen yang memuji semangat pria mu'alaf tersebut dalam menjalankan salah satu perintah di agama yang baru ia peluk yakni Islam. Alhamdulillah. Kurban Haji, si Cici. Ini untuk kurban, kan? Iya. Alhamdulillah. Dapat saju kan, Alhamdulillah. Ini dagingnya, oh. Segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya, ano? Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Masuk ini sudah. Oh, kalem. Belang, aku lagi rohikil.